Konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali telah resmi ditutup pada Rabu 16 November 2022 kemarin. Presiden Jokowi Dodo lantas melanjutkan agenda pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, usai penutupan. Dalam penutupan membahas progres kerjasama, maksud kami dalam pertemuan itu, keduanya membahas progres kerjasama, kereta cepat Jakarta-Bandung, dan Jokowi saat itu menyebut Jinping sebagai kakak besar. Usai menyaksikan uji coba kereta cepat, kedua pemimpin negara itu menggelar pertemuan didampingi oleh delegasi masing-masing. Terkait dengan proyek kereta cepat, Jokowi yakin akan segera rampung pada tahun depan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI menyampaikan secara langsung ucapan selamat kepada Presiden Xi Jinping yang terpilih kembali menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok. Jokowi juga mengaku sangat senang dapat kembali menyambut Xi Jinping yang dianggapnya sebagai kakak besar di Bali setelah pertemuan keduanya sebelumnya di Beijing. Sementara itu, Xi Jinping juga mengaku senang dapat bertemu kembali dengan Jokowi Dodo. Dia tidak lupa memberikan selamat kepada Jokowi atas suksesnya penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Dia menuturkan bahwa Jokowi merupakan pemimpin negara sahabat pertama yang diterima China tiga bulan lalu sejak pandemi COVID-19 merebak. Selain memuji kesuksesan KTT G20, Jinping juga menilai bahwa Indonesia berkontribusi terhadap tata kelola global dan pemulihan ekonomi. Selain itu, Presiden Xi Jinping juga menyampaikan proses penting Indonesia, maksud kami posisi penting Indonesia bagi China. Sementara itu terkait kerjasama kedua negara dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Presiden Xi Jinping mengatakan hal tersebut merupakan pencapaian nyata. Kerjasama itu tidak hanya memberikan kesejahteraan kepada rakyat kedua negara, tetapi juga mendatangkan hasil positif bagi tingkat regional maupun global. Sebagai informasi, dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga memberikan update kerjasama bilateral kedua negara. Menurutnya, progres pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 80,40 persen. Dia pun terus berkoordinasi dengan Kepala Nasional Development and Reform Commission, He Living, terkait proyek ini, agar pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa rampung pada tahun depan. Usai mendengarkan pameran dari Luhut, Presiden Jokowi dan juga Xi Jinping menyaksikan uji dinamis melalui telekonferensi. Sebelum uji dinamis dilakukan masinis, mereka yang berada di stasiun Tegal Luar melaporkan terlebih dahulu. Kereta cepat yang diuji cobakan tersebut merupakan kereta inspeksi yang bertugas memastikan keamanan jalur kereta. Kereta cepat inspeksi ini mampu mendeteksi kerusakan untuk kemudian segera dilakukan perbaikan.